Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perhubungan Budi Kaya Sumadi bertemu dengan State Minister of Land, Infrastruktur, Transport, and Tourism Japan, Mr. Kokuba Konosuke, dalam kunjungan kerjanya ke London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Menhub membahas kelanjutan sejumlah kerjasama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, diantaranya yaitu MRT fase 2A Bundaran HI Kota. Menhub mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Membangun transportasi masal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan, dengan terus melanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Menhub mengungkapkan saat ini pemerintah Indonesia tengah mendorong penyelesaian salah satu paket kontrak dari proyek MRT fase 2A yaitu CP Contract Package 205, yang meliputi pembangunan sistem persinyalan, sistem telekomunikasi, sistem operasional, daya, hingga rel. Pembangunan MRT fase 2 merupakan proyek strategis nasional. Proyek fase 2 ini terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan 2B. Fase 2A menghubungkan bundaran HI Kota sepanjang 5,8 km yang melewati 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmony, Sawah Besar, Mangga Besar, Gelodok, dan Kota. Sedangkan fase 2B menghubungkan Kota Ancol Barat yang masih dalam studi kelayakan. PT MRT Jakarta menargetkan pekerjaan fase 2A, yang memiliki beberapa paket kontrak ini dapat diselesaikan pada tahun 2028 sampai dengan 2029. Selain membahas proyek MRT, Mainhub juga membahas kelanjutan proyek pengembangan pelabuhan Patimban, yang saat ini masih dalam proses pekerjaan paket 5 dan 6, yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati. Pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan pelabuhan Patimban. Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU, dan terminal peti kemas berkapasitas 250.000 TEUs telah rampung, dan saat ini berkapasitas sudah mendekati optimal. Kini tengah berlangsung tab konstruksi pembangunan fase 2, yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU, dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs. Tim Eljian Media melaporkan.